pertama tamalik kita harus merebus unduk setelah unduk mateng sisihkan ya untuk resep hari ini saya sudah menyiapkan toge ini togenya sudah saya rebus ya sudah mateng terus kemudian ada tomat cherry mentah terus itu ada juga wortel wortelnya cuma saya serut dan itu mentalik enggak mateng enggak ya enggak saya rebus sekarang saya lagi niris-iris timun terus selanjutnya setelah rapung niris timun kita menyiapkan wijen ini menggunakan wijen putih sekarang saya akan menyangrainya enggak dikoreng sampai enggak delik kita sangrai saja ya enggak usah menggunakan minyak terus kita ublek-ublek ini menyangrainya enggak terlalu lama paling sekitar lima menitan saja ya ini menyangrainya sampai warnanya kesoklatan tuh ya sampai seperti itu dan setelah disangrai kita langsung menggenjus-genjus ini kita menggenjus-genjusnya sampai mandan alus ya tapi jangan terlalu halus banget kemudian kita pindahkan ke mangkok hasil genjus-genjusnya kemudian ke dalam mangkok akan saya tambahkan mayonis tapi saya punya mayonis pedas yaudah masukkan saja mayonis pedas nanti kalau lilike enggak suka yang pedas gunakan mayonis biasa ya kembali ya yang warannya putih itu maka corot maka corot sesudahnya kita perlu menambahkan kecap asin liik biar nanti warnanya juga enggak pucat ya kemudian saya tambahkan minyak wijen Oh iya ini minyak wijennya bikin sendiri lilike silahkan cari resepnya di video beberapa bulan lalu ya kalau ada yang penasaran kemudian saya tambahkan gula pasir ilmunya kira-kira banyak kelik kemudian ada cuka apel ini cuka apel kirimannya Ligiani di Malang tapi Ligiani sekarang udah nggak pernah nonton si sapi Lig ini apelnya ya cuka apelnya ya nanti bisa mengantinya dengan cuka biasa ataupun dengan asem jawa boleh Lig kemudian tambahkan air airnya ini banyaknya ilmu kira-kira saja kalau suka yang encer ya tambahkan mandan banyak kalau saya mah sedang-sedang saja nggak encer nggak kental ya tuh diublak-ublak setelah rata ini kayaknya mandan pucat Lig jadi perlu saya tambahkan saus sambal ya biar warnanya lebih mengirahkan dan diublak-ublak maning kemudian sekarang kita tinggal tahap plating tuh semua sudah saya masukkan ke dalam piring kemudian dikucrut-kucrutkan lah si bumbu pecel penuh kepalsuan ini ya tuh cantik kok Lig rupanya Lig hehehehe ingin mencoba kali Lig ke hehehe siap penasaran rasanya gimana ini saya belum ngicipi sekarang Lig saya betul-betul baru mau ngicipi ya asli hehehehe hehehehe apakah ini nanti kurang asin kurang lagi nggak tahu tapi yang saya rasa sih lumayan pedas oke gublek gublek haaah langsung makan hmm wow gurih banget asli nggak bohong gurih banget ini asamnya pas terus pedasnya mantep ya mantep banget pedasnya tapi bukan yang pedas wah itu bukan tapi pedas deh kalau untuk orang umum ini mungkin lebih dari pedas manis-manisnya ada hmm 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 enak banget Lig gurihnya tiada tarak hmm 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 kadang-kadang kita berpikir oh mau bikin ini nggak ada ini yaudahlah nggak usah nggak usah bikin besok-besok aja ётся besok-besok udah masih lagi bikin bikin yang di lencangkan di bagian awal kalo sih capi enak punya ban apa di kulkas ya itu aja diualah hehehehehehehehehe enak beneran nggak bohong hmm hmm dan ini Lig kalau misalnya Lig ya mau menambahkan sayur-sayuran bayam kangkung, pasang panjang ya, yang didebus habis itu masukkan saja cocok kok setelah saya ngejip ini, masih cocok dan saya tetap menyebutnya ini sebagai bumbu pecel tanpa kacang dan menurut saya ya ini gurihnya banget gurih banget terus menggunakan cuka disini itu membuat kita rasanya segerlik memang gue dicoba kalau ada yang berutas lagi, kenapa sih sabi gak pakai sayuran sayuran rimbata masih mahal nanti ya pas, ya belanjut lagi saya tunjukkan kalau minggu kemarin sih masih 40 ribuan sekilo, bayi maju 30 ribu apa kabar dunia timun minggu kemarin paling murah itu diantara sayuran yang lain 17 ribu di kampung sekarang timun setelah cuma 2.500 terus hehehehe 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 kebanyakan saya pepek baik karena kebingan jurnal kami dulu sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan salam oblek-oblek terus love you sayang hehehehe sayangnya siapa sayang hehehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati